Buat pecinta buku-buku misteri, wajib merapat nih, karena hari ini Gramin punya sesuatu yang spesial buat kalian. Yap, Gramin punya rekomendasi buku-buku misteri terbitan MNC. MNC yang biasa kita kenal, itu biasanya sukses untuk menerbitkan komik-komik, ya gak sih? Tapi jangan salah, MNC selalu bisa menjadi tempat kamu untuk menjelajahi berbagai cerita menarik dengan tema-tema yang menarik pula. Gimana? Kalian udah siap untuk tau rekomendasinya? Stay tune terus ya! Buku pertama yang cocok buat kalian yang suka baca cerita yang mendegangkan dan juga penuh kejutan dari MNC, yaitu The Confident Quote, karya Aranindi. Buku ini adalah novel yang menghadirkan kisah unik dari Paradox Cermin, yaitu merupakan program reality show terbaru dari Soma TV. Dalam program ini, para peserta terlibat dalam sebuah permainan kencan. Permainan kencan yang penuh dengan misteri. Para peserta dalam cerita ini memerankan peran-peran yang penting, seperti Confident atau Sang Penengah. Kemudian ada juga karakter protagonis yang disebut sebagai Female Lead dan juga Male Lead, serta karakter antagonis yang disebut dengan Villain dan Villainous. Lanjut ke buku kedua, untuk kamu yang suka cerita seru dengan elemen fantasi yang mendebarkan, datang dari light novel berjudul 86. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia dari Republik San Magnolia yang berjuang keras melawan mesin tempur tanpa awak yang dikenal sebagai region milik kekaisaran tetangga. Nah, meskipun Republik berhasil selamat dari setiap ancaman, tanpa adanya korban jiwa berkat mesin tempur tanpa awak yang mereka kembangkan, namun kebenaran pahit tentang korban perang tetap ada. Nah, di tengah Republik yang aman terdapat sebuah distrik imajiner yang bernama 86, di mana pemuda-pemudi yang dijuluki sebagai 86, terus bertarung siang malam sebagai awak dalam mesin tempur tanpa awak. Nah, kalau kamu suka cerita dengan bumbu pertempuran epik, dengan nuansa dramatis yang mendalam, maka 86 adalah pilihan yang tepat untukmu. Lanjut ke buku ketiga yang menghadirkan suasana penuh petualangan aksi dan misteri, yaitu Kaiju No. 8, karya Naoya Matsumoto. Berlatarkan tempat di negara Jepang yang dihantui oleh serangan monster mematikan, Kaiju, yang membuat pemerintah harus mendirikan organisasi militer khusus untuk menghadapinya. Nah, di tengah-tengah kekacauan tersebut, Kafka Hibino yang bercita-cita untuk masuk ke dalam pasukan pembasmi Kaiju, mendapati dirinya terjebak dengan situasi yang tak terbuga, yang membuatnya berubah menjadi Kaiju itu sendiri. Kaiju No. 8 membawa pembaca ke dalam dunia di mana perjuangan hidup dan mati menjadi keseharian, dan di mana Kafka Hibino harus menemukan makna sejati dari eksistensinya yang berubah menjadi Kaiju. Nah, jika kamu mengemari cerita dengan pertempuran yang epik, dengan nuansa misteri yang menarik, maka Kaiju No. 8 adalah salah satu pilihan yang sempurna untukmu. Lanjut ke buku berikutnya. Buku ini akan membawa kita ke dalam dunia hiburan yang penuh dengan kebohongan dan juga misteri. Judulnya Oshinoko atau Anak Idola. Di tengah dunia hiburan yang penuh dengan tipu daya, Goro, seorang dokter spesialis kandungan, menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan media. Namun semuanya berubah ketika datang seorang idol bernama Ai Hoshino dengan rahasia kehamilannya yang telah mengubah perspektifnya. Setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya, Goro menemukan dirinya terjebak di dalam tubuh anak Ai, yaitu Aqua. Dengan keinginan yang kuat dalam membalas dendam dan juga mencari kebenaran atas kematian Ai, Goro di dalam tubuh Aqua berusaha untuk mengungkap misteri di balik pembunuhan yang menghantui dirinya. Nah, jika kamu suka cerita dengan bumbu misteri yang membuat tegang tapi juga bisa dinikmati, maka Oshinoko atau Anak Idola akan menjadi pilihan yang tepat untuk kamu. Oke, lanjut ke rekomendasi terakhir yang membuat kalian masuk ke pusaran kehidupan yang penuh misteri dan plot twist, yaitu Durarara. Berlatarkan di Ikebukuro, Tokyo, Durarara menjadi tempat berkumpulnya beragam manusia yang memiliki kehidupan dan cerita unik masing-masing. Di cerita ini, kita akan menemui para pemuda yang mendambakan hari-hari yang tak biasa. Kemudian, preman-preman kupang berkelahi, gadis-gadis penguntit yang tak tahu dunia, pria-pria yang hobinya berbisnis informasi, dokter-dokter tanpa lisensi medis dengan pasien yang berbahaya, murid-murid SMA yang kasmaran kepada iblis, serta pengendaraan motor hitam tanpa kepala. Nah, jika kamu mengemari kisah-kisah dengan atmosfer kota yang gelap, serta karakter-karakter yang kompleks, maka Durarara akan menjadi rekomendasi yang paling sempurna untuk kamu. Nah, itu dia rekomendasi buku misteri dari MNC bulan ini. Kebanyakan buku misteri dari MNC memang serunya dari komik nih Gramets. Kira-kira udah ada yang kamu baca belum? Kalau belum, jangan khawatir Gramets. Semua buku ini bisa kamu beli di toko Gramedia kesukaan kamu. Atau kalau kamu males keluar rumah, kamu bisa pesen dari gramedia.com. Nah, untuk kamu yang pengen baca versi e-book, kamu bisa baca e-booknya lewat Gramedia digital. Nah, buat kamu yang punya rekomendasi buku misteri yang wajib banget buat dibaca, boleh banget, spill di komen. Jangan lupa, abis ini langsung ke Gramedia dan borong buku pilihan kamu. See you in the next video, Gramets! Bye!